Di tangan Tuhan atau Corona, bumi yang kita pijak tidak memiliki akte lahirnya. Sehingga sulit untuk kita ketahui dengan tepat berapa usianya. Tetapi yang pasti, tercatat bumi ini dengan penduduknya telah melewati dan melawan berbagai virus yang pernah ada di muka bumi ini. Kita ingat ada virus bird flu, swine flu, Ebola, Zika, SARS, dan saat ini Corona. Untuk itu kenapa kita panik, takut, cemas ketika bumi ini kembali dilanda oleh virus Corona. Setiap kita tidak akan mati oleh karena virus Corona, jika dia yang di atas tidak menghendakinya. Karena hidup mati ada di tangan Tuhan, bukan di tangan virus Corona. Bukankah di dalam kehidupan ini kita sudah banyak melihat contoh-contoh banyak orang sehat, usia muda, kaya. Tetapi tiba-tiba kita dengan meninggal menghadap sang pencipta. Siapapun kita memiliki resiko untuk sewaktu-waktu siap menghadapnya. Karena memang setiap kita manusia ditetapkan untuk mati dan menghadapnya. Juga cara menghadapnya melalui berbagai cara. Ada yang tertidur, tidak bangun lagi. Ada yang kena virus, menghantarnya menghadap ilahi. Bahkan ada yang lagi jalan kaki di trotoar dan sebuah bus menyelonong mencabut nyawanya. Bahkan lebih tragis lagi, ada yang menghadapnya ketika ledakan bom di sebuah gereja yang seharusnya menjadi tempat penuh dengan setiap orang. Taukah kita bahwa naik motor, mobil, pesawat, atau apapun alat transportasinya yang kita naikkan memiliki potensi untuk kecelakaan dan hidup kita dipertaruhkan. Tetapi sekali lagi, kalau yang di atas belum menghendakinya, maka kita aman-aman saja. Jadi kenapa panik dan takut yang berkelebihan? Waspada boleh-boleh saja, tetapi lebih baik mari kita menjaga tubuh dengan makanan yang sehat, berolahraga. Jangan terlalu stres, sehingga imun sistem kita terbangun lebih kuat. Dan ingat, selalu mencuci tangan sebelum makan atau menyentuh mata, hidung, dan mulut kita. Serta jangan lupa berdoa, berharap kepada yang di atas, yang memegang kuasa atas kehidupan kita, bukan virus corona. Besarkan Tuhan, jangan besarkan Miss Corona. Perbincangkan firman dan janjinya yang akan menjauhkan kita dari segala virus dan penyakit menular. Salam sehat, saya Karen Ong dari Gereja Oikos Online Australia. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!